Al-Fatihah 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 Maka dia simpan pucuk pedangnya Di antara dua dadanya Kemudian Dia hembuskan Sampai keluar dari Belakang punggungnya Orang yang mengikuti tadi Kemudian bersegera menghadap Nabi SAW Fakola lalu berkata Ashadu annaka Rasulullah Saya bersaksi bahwa Engkau betul-betul Rasulullah Fakola wa mazaka Kata Nabi Ada apa gitu Ujung-ujung syahadat Kola kata orang itu Kulta li fulanin Tadi anda berkata Tentang seseorang Siapa yang ingin melihat Orang penghuni neraka Maka lihatlah Orang itu Meskipun pada awalnya Dia orang yang paling jagoan Di antara orang-orang Islam Maka saya tahu Ketika Nabi bersabda Seperti tadi Saya tahu Dia tidak akan mati Dalam keadaan Islam Maka betul saja Ketika dia Lukanya parah Dia tidak kuat Ingin segera menjeput Kematian Lalu dia pun Bunuh diri Fakola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Indah Zalika Maka pada saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Innal abda La ya'malu amala ahlin nar Sungguh ada Seorang ambak Yang beramal ahlin neraka Tapi sebenarnya Ia akan Menjadi ahli surga Ada juga orang yang beramal ahli surga Tapi sebenarnya Ia Menjadi ahli neraka Wahin amal amal Beluh khawatim Dan sungguh Amal amal itu Tergantung pada Khawatim Pada khawatimah Pada penutupnya Apakah Husnul khawatimah Hadeh tungtung Atau Su'ul khawatimah Goreng tungtung Hadis Yang serupa Imam Buhri Tuliskan juga Sesudahnya Itu di bawahnya lagi Bapak Panjang lagi Mau di awas Eh Kebapak-kebapak Di awas Kebun Kedua hadis ini Dicantumkan Lai Imam Buhri Beriringan Dalam satu bab Tentang Bab Resuah Kheibar Perang Kheibar Artinya bahwa Dua hadis ini Merujuk pada Peristiwa yang sama Yaitu Perang Kheibar Orang yang Difonis Mahlin Raka Oleh Nabi Disini pun Berarti Terjadinya Pas Perang Kheibar Kurang lebih Tahun 7 Hijrah Cuma bedanya Kalau Di hadis Yang Di bawahnya Si orang Yang menguntir Tadi Sempat Datang lagi Ke Nabi Protes Dulu Rasul Kenapa Orang yang Tadi Anda Sebut Akan Jadi Ahlin Raka Kok Ternyata Dia Paling Sabar Paling Kuat Berjihad Di jalan Di jalan Allah Sudah Lukanya Dimana Manapun Dia tetap Paling Berani Nabi Kekuh Amain Nahu Min Ahlin Nar Pokoknya Dia akan Jadi Ahlin Raka Sampai Sampai Kata Abu Hurairah Maka Dabang Dul Muslimin Yartab Hampir Hampiran Kau Muslimin Pada Waktu Itu Ragu Ah Cera Yang Maka Nawan Pera Mening Tuan Nupang Jagohan Nawa Pinara Kalian Serik Bunuh Diri Kabe Saking Ragu Orang Yang Paling Hebat Saja Jadi Menayan Memer Nupang Soleh Nawai Di Mesid Ari Salah Pinara Kalian Kamu Urang Soleh Dirusak Tapi Ternyata Sudah Dijelaskan Oleh Nabi Tadi Yang Hendak Nabi Ajarkan Bahwa Amal Itu Penentunya Adalah Khotimah Penutupnya Apakah Husnul Khotimah Atau Su'ul Khotimah Jadi Kalau Ada Tadi Nabi Mengatakan Ada Orang Yang Amalnya Ahli Neraka Tapi Dia Akan Masuk Surga Maksudnya Orang Yang Sekarang Amal Nabi Neraka Tapi Di Akhir Hayat Dia Tau Bat Kanuki Husnul Khotimah Ada Juga Tadi Kata Nabi Orang Yang Amalnya Amal Ahli Surga Tapi Dia Sebetulnya Jadi Ahli Neraka Maksudnya Hari Ini Rajin Kamasjid Rajin Sholat Jingsunat Najim Sahjud Rajin Najik Tidak Mustahil Ternyata Di Akhir Hayat Jadi Rentenir Jadi Percaya Kadukun Kulantaran Gering Ticager Cager Menaya Orang Percaya Kadukun Kalau Dia Mati Dalam Keadaan Seperti Itu Nah Nabi Nabi Berarti Su'ul Khotima Nah Itu Yang Akan Jadi Ahli Neraka Dalam Hadis Ini Nabi S.A.W. Tentunya Ketika Mengatakan Si'ah Akan Jadi Ahli Neraka Itu Dasarnya Wahyu Kenapa Karena Ini Terjadi Hanya Sekali Seumur Hidup Nabi Hanya Ada Satu-satunya Seseorang Yang Nabi Vonis Neraka Ketika Nabi Masih Hidup Yaitu Orang Itu Tidak Ditemukan Namanya Dan Memang Ini Adab Adab Dari Para Pro Wihadis Kalau Memang Konteksnya Kejelekan Ini Tidak Disebutkan Namanya Bahkan Ketika Jelas Sabah Bun Nuzul Misalkan Terkait Istri Nabi Si A Si B Para Pro Wihadis Yang Meriwayatkan Hadis Dari Sebutkan Namanya Inisial Lagi Pokok Nama Si Anu Si Fulan Si Fulan Si Bapak Etta Sementara Itu Kita Tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Terluka Parah Perang Uhud Sampai Sampai Kaum Muslimin Kocara Kacir Gara Gara Maci Wah Nabi Muhammad Gizpay Woy Cekabu Jahal Pinter Itu Galau Pasukan Kaum Muslimin Kabur Perang Uhud Hanya Tersisa Sembilan Orang Bayangkan Nabi Muhammad Di Kepunggu Pasukan Kaum Mesrikin Dan Dibelak Usalapan Orang Sesana Kalah Labur Termasuk Sohabat Usman Bin Afan Pun Tabur Saking Galau Nabi Muhammad Ketika Itu Bermap Pingsan Lukanya Parah Sampai-sampai Kan Pipi Tembus Kena Gerah Kata Nabi Muhammad Bagaimana Mungkin Selamat Orang Berani Melukai Nabinya Pasti Dilaknat Kemudian Kan Turun Irman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lillahi Ma'fiz Salma Wati Wal'ad Ya'firo Limayyasa Waiyu Azribu Mayyasa Laisalaka Minhal Amr Sayyun Awiyyatub Walayim Awyu Azribahum Fa'innahum Zalimun Langsung Ditugas Sama Allah Muhammad Kamu Tidak Punya Wawanan Sedikitpun Urusan Siksa Urusan Tobat Kamu Tidak Punya Orang Menentukan Si A Di Beret Tobat Si B Di Siksa Kamu Tidak Punya Wawanan Hanya Kempunyahan Allah Wawanan Seluas Luas Di Langit Dan Di Bumi Nabi Kalaupun Disini Nabi Kemudian Memponisi Fulan Akan Masuk Neraka Itu Berarti Dasarnya Wahyu Pengecualian Berangku Ibar Tahun Tujuh Perangkut Tahun Tiga Hijriah Jadi Ada jarak Waktu Empat Tahun Maka Seperti Nabi Isha Sendiripun Ketika Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wattah Di hari Kiamat Nanti Kenapa Ini Umat Kamu Sampai Menjadikan Kamu Tuhan Kata Nabi Isha Saya Siap Bersaksi Dengan Umat Saya Selama Saya Masih Hidup Tapi Setelah Saya Meninggal Engkau Yang Lebih Tahu Teng Tim Mana Memitina Gitu Membahasa Orang Macem Nabi Isha Teng Tira Sampai Saya Hidup Sampai Saya Diangkat Lengkau Engkau Pernah Ada Orang Meyakini Saya Sebagai Tuhan Bahkan Menyiksa Nabi Kata Nabi Isha Menjerit Man Ansuri Hilallah Walal Hawariyun Nanu Ansur Jadi Nabi Isha Itu Betul Betul Diteror Jauh Dijadikan Tuhan Disiksa Bahkan Hampir Dibunuh Mau Disalib Mengkebru Diangkat Wah Allah Nah Nabi Isha Itu Mengatakan Kalau Engkau Akan Menyiksa Mereka Silahkan Mereka 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 Tapi Kalau Kau Hendak Mengampuni Mereka Silahkan Mereka 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 Bukan Sia Surga Itu Hanya Allah Nabi Isha Sendiripun Tidak Punya Wawenang Makanya Kata Nabi Isha Mereka Dikembalikan Kepada Allah Mereka 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 Mengatakan Orang yang sedang perang itu Ada yang Bukan ada Jadi orang itu ahli neraka Karena di hadis yang lain Contoh di halaman 186 Nabi sendiri mengatakan Tidak semua orang yang Berangkat perang visabililah Atau Atau Kata nabi di hadis ini Ketika ditanya oleh seorang sohabat Nabi Ternyata ada seorang itu Yang berperang hamiyatan Hamiyatan itu karena dendam Dendam masa lalu Pedahwe Daik merangan kaum Kulantaran kaum Atau Baulah pernah Nilakakan Mani Misalkan Waiyukotilu Sajahatan Ada orang itu yang berperang Karena Ingin Dikenang sebagai Pahlawan Sampai berani mati Itu bukan berani mati Karena Allah Tapi karena Hayang Dikenal sebagai Pahlawan Waiyukotilu Rian Ada juga orang yang berperang Itu Rian Karena formalitas Era Turaku anak ini Lancek ini Adik ini Kata sahabat Yang mana tuh Kalau begitu Yang betul-betul berperang Fisabilillah Fayuzhalika Fisabilillah Kata Nabi Orang yang berperang Tujuannya Kalimah Allah Itulah yang paling tinggi Itu yang betul-betul Fisabilillah Orang yang Mendahulukan Kepentingan Islam Mendahulukan Kepentingan Da'wah Lain Kepentingan Diri pribadi Diorang Macena Berjuang Demi Islam Silih siku Padahal Mengerar Yuma Nah Hiji Ken We Sahwe Nungunang Menuk Penting Ayah We Hiji Kan Meren Ayah Hiji Wem Kan Diorang Mas Silih siku Pahayang Haya Kepenting Gagak Kaba Kata Cerminan Partai Islam Kemudian Kalau Nabi Mengatakan Bahwa Orang tadi Akan Masuk Jadi ahli neraka Itu sesuai Dengan hadis yang lain Di bawahnya Di halaman 186 Siapa yang Bunuh diri Itu akan Masuk neraka Kalau bunuh dirinya Pakai pedang Berarti Nanti dia Di akhirat Terus Bunuh Nubles Kepedang Tanah Awak Kalau dia Bunuh dirinya Minum racun Maka nanti Di akhirat Tuluh Minum racun Janker Dihirup Kendi Kugus Di Allah Dibari Dari racun Tuluh Sanem Kemudian Kalau orang Itu Bunuh dirinya Gara-gara Menjatuhkan Diri Dari atas Dari gunung Atau dari Tingkat Sepuluh Maka Seperti itu Juga Nanti dia Naik Kera-gerakan Mening Kiruk Naik Dari Gitu Mala Dari Dari Kereta Api Kualo Dijin Kereta Api Dari 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 Nabi Sallallahu Sallam Pernah Tidak Menyolatkan Orang Yang Mati Bunuh Diri Pernah Dan Nabi Memang Tidak Pernah Menyolatkan Para Pelaku Dosa Besar Seperti Korupsi Bunimah Bunimah Diselor Nabi Ditilap Diragi Nanti Lodiraham Lodiraham Perak 2500 10.000 Diragi 10.000 Ditilap Kadet Nesok Ngitung Canceling 5.000 5.000 5.000 Oge Mau disolatkan Kemudian Pejinah Kemudian Pemabok Termasuk Kalian Bunuh Diri Tapi Kata Nabi Silahkan Solati Sahabat Kalian Jadi Bukan Berarti Haram Disolatkan Sehingga Koruptor Apakah Koruptor Tidak Boleh Disolatkan Cuma Nabi Tidak Pernah Menyolatkan Makanya Para ulama Dewan Isbah Menyimpulkan Koruptor Tukang Mabok Tukang Jinah Silahkan Disolatkan Tidak Haram Silahkan Disolatkan Cuma Ke Para Pemimpin Muslim Itu Jangan Ketua Jamaah Ketua DKM Ketua Cabang Maulah Ketua Bapak Hal Rehal Tidak Nah Nah Karena Solat Jenajah Keikhlasan Banyak Orang Tidak Doakan Allah Magpirlahu Tidak Si Bapak Tidak Memang Layak Didoakan Allah Magpirlahu Dalam Solat Solating Tidak 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 Allah Magpirlahu Bari Bari Apal Si Mengedulakan Masjid Tidak Ngelat Kau Kalau Tahu Bahwa Orang Ternyata Pelaku Dosa Besar Jadi Dari Hadis Ini Kita Diajarkan Oleh Nabi Bahwa Amal Itu Ternyata Tidak Bisa Dilihat Dari Permukaannya Sahabat Tadi Yang Jagoan Lalu Nabi Fonis Masuk Neraka Ternyata Ketahuannya Diakhir Dia Lain Sabar Ternyata Kan Kalau Orang Berani Berjihad Pawan Yana Pang Loyal Nah Itu kan Berarti Sabar Orang Najan Tebung Har Hirup Dijaminya Bahkan Kan Lolo Banam Asal Pengusaha Asupersis Loba Dipentangan Proposal Masalah Pengusaha Masalah Pejabat Kan Jadi Itu Fokus Jadi Pejabat Menhakim Fokus Menai Batur Malah Pulantar Aktif Di Persis Jadi Mengejar Karir Fokus Mengejar Karir Fokus Menjadi Dosen Batur Malah Kan Menjar target Profesor Bikin Karya Ilmiah Di Jurnal Mengurus Persis Menikaburu Mikiran Utara Itu Jadi Perlu Kesabaran Zihad Itu Meren Orang Orang Yang Lain Sudah Punya Rumah Sudah Punya Mobil Gara Gara Fokus Usaha Is Percet Beren Nungkol 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 Lain Mustahil Nungkol Nungkol Perlu Kesabaran Tapi Ternyata Sahabat Yang Tadi Anu Dipuji Wah kuat, sabar seluka dimana, ketuluh eh, seorang yang lain sabar yang bunuh diri bunuh diri, lewat perang ketahuannya dimana? ketahuannya di akhir maka dari itu kata Nabi SAW, di hadis yang tadi pun ada pelajaran kalaupun kita tidak menilai amal seseorang, nanti lihat di akhirnya ya pas mautnya, kerku maha kerja di ahli ngaji atau kerja di ahli potre saya semalam ada sedikit masalah di jam di jam A di jamaah jadi cenasar, ayah di salah satu tempat, nah sebutlah kebun jukut, anggota apa? seolah, bukankah masjid nah dicabut ke anggota anak aku tahu aku panggil di stasiun kerja di ahli ngelian nomor nomor namanya judi tapi kan dipanggil ke ke Tuh ADKM adekan kartu nah, begitu cenas lepat abdi tanggal sak itu jam sak itu bapak ngelian nomor bapak ngelian nomor memberikan penilaian lihat nanti di akhirnya nah, ke resep keneng ngaji atau resep penyalian nomor dan ini sesuai dengan hadis nabi yang lain kata nabi di alaman 187 lalaikum ala ta'jabu bi ahaddin hata tamzuru bi mayuhtamulahu kalian jangan dulu ta'jub ta'jub itu maknanya ada dua ta'jub itu bisa kagum ta'jub itu bisa heran heran kata aneh nah, aneh si etam aneh gitu kan itu ta'jub ta'jub yang kedua kagum wah, hebat sampai kepada seseorang sampai kalian melihat bagaimana ujung amal karena kata nabi ada seseorang yang burahatan mindari beberapa puluh tahun dari usianya amalnya amal soleh kalau dia mati saat itu dia akan masuk surga sumayataha walufayamalu amalan fajiat lalu dia berubah tiba-tiba melakukan amal yang jelek ada juga seseorang yang amalnya berpuluh-puluh tahun jelek kalau dia mati saat itu juga pasti karena rakan tapi dia berubah amalnya jadi amal soleh jadi ini menunjukkan perubahan amal itu sangat mungkin terjadi dan ini terbukti ayah itu di madrasah di Nia batur ke SMP ke SMA itu ke Pasantren batur ke UNPAD ke ITB itu ke Mesir batur kembali ke Mesir ke SIG itu ke S TILU ke S TELER di Mesir tapi dukaku ma apas balik ke Indonesia Quran itu bukan satu-satunya kitab suci padahal mahasiswa-mahasiswa Mesir si profesor etat tebal ke di Mesir wah pang soleh pang abelana islam bari nyebut nanti kalau kita sudah pulang ke Indonesia kita hajar cak nur dan rekan-rekannya eh kembali ke Indonesia jadi pengikut cak nur jenggu sedur dukaku disinyalir kata para peneliti para peneliti liberalisme kayak yang Tarebenghar bukan Tarebenghar begitu udah babari jadi tidak mustahil orang yang kuduna profesor aksir itu pang soleh namanya lebih soleh jadi ketika datang ke sini berubah atau tidak mustahil juga tukang mabok tukang tarok ya ya mahabin dipalih gitu habis merasa apa apa cekolat si bapak ya bapak tukang mabok tukang malak di pasir koja kabe jongkok sulut di pajega ini eh si hore yang enam apa ini kap eleh ustad oge ustad oge eleh si bapak ya jadi itu berubah dan ini bukan tidak adil ya sangat adil kalau Allah menentukan amal di akhir itu sangat adil kenapa sangat adil jadi ah senarugi ini amal soleh 70 tahun gara-gara melakukan amal jelek piragengan 5 bulan jadi kemudian masuk neraka padahal kan senapan jangkirnya amal soleh nah jangan mengapalah tidak ada justru sangat adil sangat adilnya yang pertama Allah itu ghofur rohim kalau kan menjanjikan siapapun yang berdosa meskipun dosanya sepenuh bumi setinggi awan di langit kalau dia betul-betul datang kepada Allah istighfar tobat latai tuha bi kurabi amal pirata saya akan kasih ampunan sepenuh bumi setinggi awan di langit yang kagok istighfar tobat tong siun tong siun itu diampura itu ditarik jadi meskipun dosanya 70 tahun umur 70 hijit tobat gugur itu dosanya 70 tahun Allah gofur rohim sebaliknya orang yang sudah haling ngaji sekarang itu kan dituntut istiqomah sudah kita bahas tentang istiqomah jadi salah satu syarat orang dicabut nyawa dalam keadaan digembirakan oleh malaikat orang yang berikrar yakin Rabbun Allah kemudian istiqomah dihiburku malaikat tong siun tong nalangsa surga itu syaratnya istiqomah jadi kalau kita sekarang jadi ahli ngaji tapi kemudian di akhir hayat ngedolong ngaji padahal naun padahal nyari hati kusipah haji anu ayah kan begitu ayah saya tidak terlalu perhatian tidak terlalu tidak terlalu apal jadi cuma ayah hari si pak kemana saya di silahkan emang bulan bulan tidak tidak sejak tahun saja ngaji konflik yang si anu berkata ke masjid rugi pak sudah sana batur orang kebawa rugi nah misalkan nyari hati kusipah haji anu sudah bilang mendalik tidak dasar oleh pak haji yang mustahil ayah nyari hati kusipah anu kan bahaya dorak orang kebawa dorak jadi tinggal mesjid kan itu rugi kabinabina ini harus istiqomah nah pelajarannya berarti kita harus bersiap jadi hati-hati jangan sampai diri kita kabita kuka gorengan kabita kusirik kabita kubida nah semalam itu saya dapat laporan yang tadi saya sebutkan masalah itu ke apa kita nama naros jamah nyak usah cintok mau si anu masih jadi ngilu talilan padahal bisa haji anggota esoknya cerita bayu nabi salah itu nyari langsung udah ngayakun gitu seneng ngayakun itu tidak mustahil orang itu tidak konsisten makanya kata istri nabi aisha dan umu selama di halaman 188 nabi muhammad sering sekali berdoa sampai sampai di hadisnya itu aisha bertanya nabi nah sering-sering ingat doangnya tak kata umu salam sama mungkinkah ada orang yang sudah tetap dalam agama kemudian kabula kabale pelin-pelin kata nabi tidak mustahil bukankah Allah pun mengajarkan doanya di dalam Al-Quran Rabbana Latuzir Ulubana Bahda'id Hadaitan Ya Allah Latuzir Tuzir kita dipengkol jangan engkau membelokkan hati kami sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami namun ayah jadi ahli ngaji kita diayahun ngedul harurea gara-gara krisis ekonomi ada itu orang yang mengajikan tapi ngaji juga orang diajar nawiyah diajar ulum Al-Quran ulum Al-Hadis eh nah kita kemana kita tinggal krisis ekonomi padahal ada kalaparan kalaparan jadi jangan sampai gara-gara krisis duniawi kemudian mengkok akhirnya boro-boro ngaji nawiyah ngaji kurang lagi makanya tidak mustahil yang sekarang soleh akidahnya lurus kemah jadi ngemenangkan musrik kemah jadi ngemenangkan bid'akun bay atucun ahmadiyah og itu kan yang ngomong tokoh-tokoh islam yang dulunya akhidp salman wah akhidp salman mau didoktrin lagi kuat tapi sekarang ngomongnya ahmadiyah juga kan punya hak hidup nyari hak hidup mah tapi gak punya hak menghina kan gitu orang dipermasa itu hak menghina menghina nabi menghina islam sama kok dihajar hak hidup apa itu itu pejabat-pejabat negara yang dulunya aktifis salman yang dulunya aktifis di kampungnya orang-orang soleh tidak mustahil nah maka modal kita yaitu kalau kita sering berdoa ya mukhali balkulub itu menunjukkan ada kewaspadaan yang tinggi di Al-Quran sendiri orang-orang yang masuk surga itu kata Allah cirinya waspada tinggi penuh ketakutan nah ini berarti nanti pak kata Imam An-Nawawi dikaitkan dengan pembahasan kemarin orang-orang asuf-asuf surga aku sudah optimis karena rahmat Allah betul-betul luas nah optimisme itu jangan terlalu berlebihan sampai kemudian menyepelekan nah kemudian itu terlalu menyepelekan tetapi terlalu stres pun jangan terlalu stres seperti kemarin kita bahas dipikir-pikir lubak ini ada wasatibatan amal soleh berkarnar kembali kumangkirlah amal tetapi terlalu sebetul jangan karena kata Allah di dua ayat ini orang yang akan masuk surga itu orang yang penuh rasa takut jadi ini ketika ditanya kenapa kamu masuk surga kata mereka sungguh kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami musfikir takut disiksa jadi takut amalnya berubah takut jadi ahli neraka maka Allah memberikan karunianya kepada kami dan menelahara kami dari azab neraka yang membara sungguh kami dulu sering berdoa kepadanya disini diartikan menyembah padahal yang pas nadu itu berdoa jadi sering berdoa rasa kasiun nyababkan ajena sering berdoa karena kita takut jadi ahli neraka suul khotimah sering berdoa ya mukol libal kulu betabit kol bianglah ini karena takut tinggi waspadapun tinggi di surat al-marin sama kata Allah orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang punya ketakutan tinggi terhadap azab Tuhannya nah dalam kaitan khotimah ini kita diajarkan dengan Allah melalui ayat selanjutnya untuk bebekalan untuk mengukur kesabar haliladi kira-kira khotimah hurang te jadi kita harus bersiap-siap menjemput khotimah apakah khusnul khotimah atau piraku kudusul khotimah ayat yang saya gunakan ini surat fatira 37 Allah berfirman wahum yastari khu nafiyah mereka berteriak di dalam neraka ya Allah keluarkanlah kami sumpah kami yang tidak pernah kami amalkan dahulu kata Allah bukankah kami sudah memanjangkan umur mudala masa yang cukup untuk berpikir dan sudah datang kepada kamu orang yang memberi peringatan di ayat ini Allah menjelaskan tentang umur umur itu sudah cukup berapa ini umur yang cukup mayoritas para ulama tafsir menjelaskan 60 dan 40 jadi yang saya maksudkan dengan mencatupkan ayat ini dan hadis ini ker anutos yuswa 40 genep 10 tanpa ulin lupa ulin suka babawaken nyalain haram ulin tapi bukan berarti orang yang masih jauh dari 40 60 agen tenang umur enggak kata para ulama ada pendapat yang ketiga siapapun kalau sudah balik itu umurnya sudah cukup jadi takdirkan maut umur 20 tahun itu sudah cukup karena sudah balik balik itu dia sudah tahu mana quran mana injil mana mabok mana sholat bisa apa mana jinah mana nikah sudah tahu usia 20 tahun itu dalil bahwa umur yang cukup itu 60 tahun dalilnya halaman 190 ini sabda nabi s.a.w. azarullah ilamri'in akhara ajalahu hataballahu sitina sana Allah memberikan udur menerima udur maksudnya memberikan toleransi kepada seseorang yang dia akhirkan ajalnya sampai usia 60 tahun tapi tidak berlaku dengan fumu olafah maksudnya sebaliknya bapak-bapak 50 tahun lumayan 10 tahun jangan main jangan judi jangan resep yang subur tidak tidak berlaku yang dimaksud hadis ini kalau sampai usia 60 tahun ke soleh-soleh nah 60 tahun kebelakang itu di toleransi ku Allah halaman 60 tahun kaharep masih keneh can resep ngaji quran kabina-bina ges umur 60-70 tahun eh gitu eh lelajok versi cenghar eh ngaji quran 5 menit oke nunutan nah naun sih memang diberi naun ke versi ya apa yang kira seversi dahin berkengalai ngaji mau beraku walmenang pahala walmenang anikmatan wabadi beda aja ngaji quran soalnya rata-rata apa dimana-mana usah ada cacah kumadu cenghar ngaji quran makar ke 5 menit bet nundutan tanya kanumana apa niat kita dalam hidup eh lelajok versi diraget malibere pahala malibere senangan abadi harawat gitulah lagi eh lagi juga cempion akhirnya haraudah tetap disaruhi san kita kugas umur 60 tahun bisi ayah istri bapak nolibirah mendalik masih kene ngedul ditiu masih kene umbung daik hajika masjid itu tidak bisa ditoleransi di dalam hadisnya lain kata nabi ahmaru umati bainas siptin wasabi hati-hati umur umatku antara 60 70 es yang nanti ke 80 ke 80 soharto 87 yang nanti ke 80 dikompah susah jadi artinya kalau sudah usia 60 ini deadline ini hati-hati munmasyikan nih kemudian kalau usia 40 itu dalilnya di halaman berikutnya surat kata Allah subhanahu wa ta'ala hatta izah balak wasyuddahu wabalaku arba'in asana jadi maksud ayat ini kan awalnya menjelaskan manusia itu dididik dilahirkan oleh ibunya sampai disusui disapi nah sampai sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun dia berdoa maksudnya ngesaku dunah soka doa iyun umurnya 40 tahun maka datang kalangku rabbi awzini ya tuhan ku tunjukilah aku an askuro ni'mat akal latih an am ta'ala ya wa'ala walidayah untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah kau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku saya sudah pernah bahas syukur itu syukuran salah satunya bapak pindah rumah syukuran mau umroh syukuran mau nikah syukuran itu benar tapi puncak syukur itu sudah kita bahas dalam ayat wakulilum min ibadiyas syukur sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur itu kan tentang keluarga da'ud i'malu ala da'ud da'ud syukuran wakulilum min ibadiyas syukur bagaimana nabi da'ud bersyukur itu puncaknya sholat tahajud sampai tiga jam memang tewajib 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 ini menunjukkan lamun orang benerah yang syukur ke Allah itu sholat tahajud seumur 40 tahun di ayam sholat tahajud kabur tangan kabur tangan di ayam ini jatawakupak 20 tahun di 10 tahun masih kena dota jude sebut tewajib boro-boro kamasjid kabur ngantara kamasjid asim kurengi gaduh warkipun wabay lah sebut kena na'on habis mengajang kakwa isri wah masih kena ngedol si wabay kamasjid kerasarapan mada wabay terseramahan wabay wabay umur 22 wah cya kena ngedol subuh kamasjid barit terseram itu wabay jule cempien burung terseram pas subuh kamasjid ceng atul adek mudah gana umur 20 tahun terseram ngedol kena wabay jadi puncak kesyukuran itu di sholat tahajud dan shawm sunat cuman shawm sunat ini tergantung kemampuan karena beda-beda fisik tapi kan sholat tahajud boleh sambil duduk duduk dina korsi canggel duduk sambil bersilah boleh wahana amalah sholih antarudoh dan untuk mengamalkan amal sholih yang koridoy waslih li fidur yati dan juga solehkanlah keturunan-keturunan gue jadi ada pola pikir yang berubah asal menumpuk-numpuk harta berubah mobil mobil hiji hayang dua berubah iman hiji hayang hayang tidak rakas tapi yang seharusnya jadi obsesi bisa sholat tahajud setengah jam hayang saja bisa sampai sehalaman hayang dua halaman itu obsesinya ke amal sholih kalau 40 tahun terhayang nambahan amal sholih terkabitah hayang bogabudak sholih jadi bangganya itu oh pun anak lebat nage KSM mati lu baru itu dijamin sore KITB oh alhamdulillah pun anak ditampi damel di telkom ragu saya pengen syukuran juga ada syukuran syukuran aput kada lapan tak tampi jadi PNS sadayana senar usad ibu PNS emang gak jadi soal sah-sah saja tapi masalahnya apakah anak yang delapan itu baris tajud bahwa ikroh hiji bisa gak ada yang dibanggakan jadi mulai usia 40 tahun itu harus mulai mikir seperti abih hiji pun kekuh itu ngebung suna kapajagalan berimung diurian aribah lelah nucikel yang kapajagalan ulah ayunan busu umbung kapajagalan dipaksa aneh-aneh oh cedak kakar sadara ayunan kakar sadara ayunan seumur per 50 tahun kakar sadar lelah jadi harus ada lelah artinya wajib kepasan lelah enggak tengah jamin oke kepasan lelah itu Pak Ahmad Pat lelah paseh tilawah dia mau ditalar Al-Baqoroh ditalar te Ahmad Pat lelah kakar lelah paseh jadi dijamin apa di saat di depan sesilo amat pat lelah jago taseh mantap pemajikan dukati lo religius religius lo baduit tidak dijamin tapi yang saya maksud harus sudah mulai dipikirkan kalau anak kita di lesgen digunadharma di geo bimbal di azuban tapi bimbal agama mana-mana bimbal tahsin mana bimbal sholat mana jadi harus sudah dipikirkan ini hadis terakhir halaman 192 ini hadis disimpulkan oleh imam annawawi di dalam kitab riyadu riyadus riyadus sholihin al-hassu al-isbiyad minal khir fiyawah khirul umur harus bertambah amal kebaikan di akhir umur dari kata isya menjelang wafat rosul sering membaca subhanaka wabihamdika astagfiruka watubu ilaika ketika ditanya kenapa rosul sering membaca itu kata rosul sesuai surat anasir idha jaa nasurullahi walfat waru ayitann sayyadukulu nafi dinilai afwajah kalau islam sudah jaya umat islam manusia banyak yang masuk islam tidak takut lagi bahkan bergembira maka kata Allah kan masabih subhanallah bihamdika wastagfir astagfiruka innauka natawa bawa tubuh ilaik nah umur bin khutub orangnya pinter dikumpulkan para sahabat itu diajak nabi yang ibnu abbas ibnu abbas itu 12 tahun kelas kira psd sahabat senior budak dia bawa kadir orang orang budak budak beda kata mal min khutub menurut kalian apa yang dimaksud dengan surat anasir rata rata sahabat senior menjawab ya ini kabar gembira buat kita islam sudah menang tapi ketika umur bertanjang cek ujang naun maksud surat anasir ayat abbas menurut saya ini surat informasi nabi segera akan meninggal wafat hari takin nabi menangis jadi dengan adanya surat ini sebetulnya informasi usia nabi tinggal menghitung hari makanya nabi memperbanyak sesuai perintah Allah subah pasabi biham dirob dikawas artinya kalau kita sudah masuk 40 60 beskudul lo batas beskudul lo batas alhamdulillah kayak waktu lawong lah beskudul ngagosip ngarumpi biasanya para pensiunan ngarumpi mending kamasjid dikir baca quran ngobrol gitu dorakanya ngabang beranggen menghilangkan stres istighfar saya sering singgungkan di akhir malam perbanyak istighfar kan bekis sepumah bekis ngurangan kan jadwal tidur itu jangan diperbanyak nonton opj lubakin naji banyakan tasmi banyakan tahmid dan ini kata imam anawawi jadi normal kalau kita semakin bertambah usia semakin soleh jadi namun pengajian lelobana nukolot itu normal itu normal namun pengajian lelobana budak nukolot datang borodidil kita lari lelobana nukolot gitu segala karasa karena ingat penting nalari kerja kjab mabagel terkara penting nalari jadi kalau kita semakin tua semakin bertambah kusimah tuh subapa tarah tarah cendrek solat hajul biasa getara tongpunung bukurin bahulah tarah tuh ayuna udut jadi ini mudah-mudahan jadi pengawal buat kita untuk menjemput husnul khotimah akul lakul lihada selamat